selamat datang kembali ke channel sona forex di market indeks dollar dan per usd dimana ada euro usd GBP usd dan usd jepang seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat langsung aja kita bahas dan kita mulai di market indeks dollar di time frame weekly kalau kita perhatikan ya sebelumnya pergerakan indeks dollar ini memang membentuk sebuah pergerakan impulsif yang sangat kuat pendorong bayar momentum yang sangat tinggi dan kemudian di beberapa minggu kebelakang membentuk sebuah area konsolidasi atau korektif dan di minggu kemarin pergerakan indeks dollar ini membentuk candle bulis yang memiliki dorongan bayar momentum yang sangat kuat Kenapa karena lo terakhir dari posisi 105.36 yang berhasil breakout daripada low sebelumnya disini menunjukkan tekanan seller ya awalnya sangat kuat sampai dengan 105.36 tapi kemudian bayar momentum terjadi ya setelah menyentuh 105.36 terjadi dorongan yang sangat kuat hingga membentuk ekor panjang dari bawah ke atas kemudian bodinya juga dari bawah ke atas sangat besar ini merupakan bayar momentum yang sangat kuatnya sampai berhasil membentuk high yang lebih tinggi di angka 106.89 dan batas breakout tentunya ya di level sebelumnya di 106.10 kan sempat gagal di break ya gagal di break dan posisinya memiliki kecenderungan bergerak bulis sampai dengan posisi saat ini dan disini saya akan tandain batas breakout berikutnya untuk time frame weekly yaitu di kisaran 106.163 area tersebut ketika candle berhasil break di bawah 106.163 disitu merupakan bisa terjadi arah pergerakan koreksi kembali tapi secara keseluruhan saya melihatnya karena bayar momentum ini sangat tinggi dan sangat besar ya yang terjadi di minggu kemarin dan tren indeks dolar masih dalam posisi bulis hal tersebut di minggu kemarin kenapa bisa terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya kita ketahui ya data-data yang rilis di minggu kemarin menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar dan posisinya ekonomi Amerika masih dalam posisi yang sangat kuat nah ini merupakan PR daripada si Jeremy Powell yang dimana nanti awal bulan November akan mengambil keputusan apakah akan lebih dovis ataupun hokis dalam mengambil kebijakan moneternya bahkan apakah akan menaikan suku bunga atau mempertahankan suku bunga yang ada secara keseluruhan sampai dengan saat ini responden mengharapkan tidak ada kenaikan suku bunga dan masih mempertahankan suku bunga yang ada itu gambarannya jadi menurut saya berpotensi saat ini untuk indeks dolar tentunya dengan kondisi ekonomi yang sangat bagus masih dalam posisi dalam jalurnya yaitu tren pulis sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil yaitu time frame daily oke untuk time frame daily saya melihat tekanan buyers momentum ini terjadi pada hari selasa ya ini sebelumnya memang arahnya sudah terjadi penurunan dan membentuk impulsif beris dan low di break tapi posisinya dari 105.36 di hari selasa menunjukkan aktivitas impulsif yang sangat kuat memakan daripada kendal marna merah ini awal mula terjadinya dorongan buyers momentum terjadi tapi menjadikan sebuah catatan identifikasi yang sangat penting adalah body candle ya body candle nya ini kan semakin ke atas semakin mengecil ya nah ini menandakan buyers momentum ini sudah mulai kelelahan itu yang pertama tapi memang arah pergerakannya sebelumnya heightnya di break heightnya di break ya ini menunjukkan arah pergerakan masih bulis tapi di posisi hari Jumat low yang di break bukan heightnya maka disini menunjukkan arah pergerakan untuk indeks dolar menurut saya berpotensi akan terjadinya koreksi dan di candle Jumat pun memberikan isyarat konfirmasi adanya long links doji dimana candle ini merupakan pertemuan antara buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang dari posisi ini maka menurut saya pergerakan indeks dolar khususnya hari Senin ya dengan syarat berhasil breakout di bawah 106.24 maka disitu ada potensi akan menunjukkan lanjutan penurunan dan konfirmasi candle impulse siberis maka pergerakan akan menunjukkan potensi penurunan hingga wilayah area demand itu gambarannya ya strong height terjadi di posisi hari Jumat yaitu besarannya 106.80 dan strong low nya yang berhasil di breakout berada di level 106.32 dan sekarang kita akan melihat seperti apa kondisinya ya kalau kita perhatikan tadi untuk minggu ini menurut saya indeks dolar masih dalam posisi bullish tapi untuk hari Senin ada prediksi menggambarkan pergerakan indeks dolar akan terjadi koreksi yaitu mendekati wilayah area demand dan tentunya tahapannya minimal bisa berhasil breakout di bawah 106.24 oke sekarang kita akan coba lihat seberapa besar seller momentum akan menekan untuk hari ini kita akan cek di time frame 4 jam oke di time frame 4 jam saya melihat terakhir ya disini ada order block di time frame 1 jam memiliki tekanan bias terjadi disini dan terjadi kenaikan dan sekarang kita akan coba rapikan oke coret-coretan ini dulu kita rapikan dulu ya yang pertama saya akan tandain disini adalah batas breakout 4 jam ya yaitu di wilayah area ini ini adalah candle terakhirnya impulsif beris berada di level tersebut oke kita tandain oh ternyata ini ya membentuk candle inside bar ya anda bisa perhatikan ya ini adalah candle inside bar oke ini adalah candle inside bar nya jadi selama pergerakan di candle time frame 4 jam ini di 123 candle ini masih dalam satu range dari candle inside bar yang terbentuk di pukul 18.00 sampai dengan jam 22.00 ini ya nah ini ya pergantian candle nya jadi kita harus melihat kalau menurut saya dengan potensi yang seperti ini saya melihatnya yang pertama adalah acuan daripada height nya yang merupakan batas breakout pertama di open burst nya ini di 106.63 kalau ini berhasil di break maka dia akan menguji strong height nya di 106.80 oke itu yang pertama ya sekarang kita coba rapikan dulu ini sudah oke batas breakout ini yang saya akan tandain yang di level bawah ya batasannya adalah disini nah ini lebih jelas deh kayaknya oke jadi dari sini anda bisa perhatikan menurut saya potensi daripada pergerakan nanti di sesi Asia ya kecenderungan akan menguji batas breakout bawah di 106.45 dan batas breakout atas di 106.63 maka menurut saya memiliki potensi akan konsolidasi di area ini sampai berhasil breakout ya dari candle dari batasan mana yang akan di breakout apakah breakout di 106.63 atau akan breakout di bawah 106.45 itu yang pertama dan kalau kita lihat di time frame 1 jam oke di time frame 1 jam jadi kalau potensinya betul-betul terjadi koreksi di bawah 106.45 yang berhasil di break maka menunjukkan aktivitas selanjutan penurunan dan menguji batas breakout berikutnya yaitu di area 106.16 akan menguji di level tersebut maka saya tadi gambarkan pergerakan indeks dolar kecenderungan akan terjadi koreksi oke itu yang pertama dan yang kedua akan menguji area terdekatnya di 106.80 dan saya melihatnya sih masih dalam tekanan seller ya sampai dengan posisi saat ini jadi saya menggambarkan untuk indeks dolar selama masih bergerak di batas breakout 106.63 sampai dengan 106.45 maka masih dalam posisi konsolidasi jadi mana dulu yang nanti akan di breakout jadi catatannya adalah breakoutnya impulsibulis atau impulsiburis kalau kita melihatnya nanti dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadinya impulsiburis close di bawah 106.45 maka menunjukkan penurunan itu terjadi dan menguji level terdekatnya yaitu di area 106.16 oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar dan selanjutnya saya akan menggambarkan atau menganalisa di market euro USD oke untuk market euro USD kalau kita perhatikan ya di minggu kemarin khususnya di dump from weekly ini ini merupakan arah pergerakannya saya melihatnya masih dalam posisi bullish atau koreksi ya karena kan kalau kita lihat sebelumnya ada impulsif, korektif seperti membentuk bearish flag tapi di sisi lain memang tekanan seller ini sangat kuat di minggu kemarin ya karena kita ketahui tadi indeks dolar begitu besar dorongan buyers momentumnya maka untuk euro USD seller momentum yang sangat kuat bahkan meskipun sebelumnya ada buyers momentum hingga membentuk di level tertingginya di 1.06945 gagal meneruskan pertahanan untuk candle bullishnya dan ditutup di candle bearish itu menunjukkan dorongan seller momentum lebih kuat dibandingkan buyers momentumnya dan batas breakout saya tandain saat ini di wilayah area 1.05950 ya untuk weekly ketika nanti sampai hari Jumat penutupan kalau di atas level 1.05950 maka disitu menunjukkan bullish masih sangat kuat dan batasan bawahnya ada di posisi 1.05211 oke dan saya melihat posisinya untuk euro USD masih dalam tekanan seller ya kalau di timeframe weekly ini masih sangat kuat karena seperti membentuk bearish flag dan sudah keluar daripada jalur area inside bar nya juga di minggu kemarin oke sekarang kita akan coba cek di timeframe daily ya dengan kita melihat weekly menunjukkan penurunan dan saya kalau menandakan di posisi terakhir disini ini sangat jelas ya bearish flag nya dan saya bisa tarik menggunakan trend line bawah seperti ini ini batas daripada area bawah dan ini batas daripada area atasnya jadi seperti membentuk bearish flag ya seperti ini dan yang menarik yang di pergerakan day per day nya ya dorongan seller momentum ini terjadi di hari selasa ya pas ke indeks dolar menguat tentunya euro USD terjadi penurunan tapi yang menjadikan catatan saya adalah body candle nya ya sekali lagi semakin ke bawah semakin menurun ini merupakan kekuatan seller momentum melemah ya sampai dengan posisi bawah dan terakhir ada spanning top di hari Jumat menunjukkan aktivitas dimana buyer dan seller ini merupakan memiliki tekanan yang seimbang dan posisi terakhir konsolidasi ya di wilayah area trend line bawah jadi kalau saya melihatnya dengan adanya bearish penurunan terakhir dan body candle nya semakin melemah bahkan di candle hari Jumat arah pergerakannya berhasil pull back artinya akan ada koreksi dan saya akan tarik menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari area 50% nya seperti ini nah ini adalah target untuk koreksinya di level 50% yaitu 1.06 0.78 ketika area mendekati di level tersebut atau area golden level nya kita tambahin satu kali lagi level 618 jadi area tersebut bisa dijadikan acuan ketika harga berada di level 1.06283 sampai dengan 1.06 0.78 ini adalah area golden level oke sekarang kita akan coba cek untuk hari ini euro USD seperti apa ya dan dengan adanya momentum identifikasi daripada tekanan seller yang sangat kuat sebelumnya dan ada perubahan di area trendline bawah ini merupakan kunci bahwasanya seller momentum masih sangat kuat dan koreksi menuju golden level tinggal ini nanti saya akan pantau apakah ada potensi di pembentukan beri single ring beri spin bar green shadow di wilayah ini baru saya akan sell oke sekarang kita akan pastikan lagi di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam nah disini di time frame 4 jam oke banyak area-area yang terespon ya tentunya area base ini perhatikan area base di respon ya dari penurunannya ini dan dia bergerak naik sampai dengan level 1.05970 sangat kuat sekali kenaikannya tapi harga memang kembali lagi berada di posisi tengah-tengah yang kita tadi lihat ada spining top terbentuk ini yang merupakan konsolidasi berada di area trendline bawah oke untuk skenario hari ini seperti apa ini saya hapus dulu ya kita hapus dulu kita update di pergerakan hari ini dengan kita melihat gambaran daripada EURUSD khususnya di time frame 4 jam karena ini kan dorongan terakhir ada pembentukan spining top di time frame daily berada di tengah-tengah menurut saya yang pertama yang menjadikan arah pergerakan akan koreksi menuju golden level batasan breakout nya adalah di area ini kita akan tandain dulu yang disini nah berkisaran 1.05830 itu adalah batas atas dan batas bawahnya ada di posisi ini ini adalah batas bawahnya di area ini jadi saya akan tandain di posisi tersebut ini batas bawahnya jadi range nya masih berkisaran antara 1.05281 sampai dengan 1.05830 area tersebut adalah range pergerakan hari ini yang akan menentukan mana dulu nanti yang akan di breakout baik di level bawah ataupun di level atas memang secara keseluruhan untuk di time frame 4 jam atau 1 jam masih menunjukkan pola dorongan bulis nya tapi saya melihatnya kekuatan seller momentum dari posisi terakhir tertingginya di 1.06945 ini sangat kuat ya nah ini sangat kuat kecuali kalau posisi golden level ini di breakout nantinya jadi sekali lagi saya menggambarkan areanya saat ini akan menguji batas bawah disini dan batas atasnya disini jadi akan bergerak konsolidasi ya sampai kita akan melihat batas mana dulu yang akan di breakout untuk pergerakan YURUSD ini apakah mampu break di atas 1.05830 atau mampu berhasil break di bawah 1.05281 jadi kalau mampu break di atas 1.05830 maka akan menuju ke area golden level nah tinggal di area tersebut cek ya pantau area ini ini saya jadikan zona pantau pantau di area sini ketika ada pembentukan konfirmasi adanya berry singgolfing berry spinbar 3 in side down di area ini kalau itu terjadi maka bisa dijadikan sel area tersebut dengan target minimal dari sini target minimalnya sampai mendekati batas breakout di area 1.05281 minimal sampai sini dulu ya ini yang pertama dan yang kedua sebenarnya hampir sama seperti kemarin ya cuman levelnya aja yang berbeda jadi kalau disini ternyata area 1.06283 berhasil di break oke dan membentuk impulsif bulis maka menguji kuat area resisten kuncinya yaitu di 1.06945 area itu akan diuji sekali lagi oke dan kalau ternyata hal yang lain ya ternyata berhasil break di 1.05281 di area sini maka menguji kuat area support kuncinya di 1.04953 oke jadi ini yang bisa saya sampaikan anda bisa perhatikan di batas breakout time frame panjang baik di atas ataupun di bawah selama area tersebut belum di breakout kalau saya pribadi saya gak akan entry posisi saya tunggu ketika berhasil break di batas breakout time frame panjang membentuk impulsif bulis maka arah pergerakannya ke zona pantau nah disitu memiliki area yang memiliki probabilitas yang bagus dan wajib dilihat dan dipantau apakah akan membentuk konfirmasi candle baik bearish golfing bearish pinbar ataupun 3 inside down tapi kalau candle nya masih impulsif bulis maka menggambarkan dorongan bias momentum akan menuju ke 1.06945 itu yang pertama dan yang kedua kalau breakout nya di bawah 1.05281 di posisi ini maka menunjukkan pergerakan menguji area support kunci di 1.04953 kalau area ini berhasil di break gimana maka pergerakan untuk EURUSD akan memperkuat terjadinya trend turun yaitu terbentuknya change of character di posisi ini oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk EURUSD selanjutnya saya akan membahas di market GBPUSD oke untuk market GBPUSD dorongan seller momentum masih sangat kuat ya apalagi terlihat di candle minggu kemarin membentuk candle bearish seperti bearish pinbar bahkan arah pergerakannya juga sudah terjadi dorongan seller ya anda bisa lihat yang pertama dari posisi tanggal 2 Oktober ya di kurang lebih 4 minggu yang lalu ketika terjadi pullback tapi di candle 2 minggu yang lalu yang membentuk candle hijau ini berhasil pullback kembali itu ya break di bawah area 1.21 223 berhasil di break sampai dengan 1.2899 terjadi pullback kembali dan arah pergerakannya di candle terakhir kemarin juga meneruskan penurunannya menurut saya dengan berhasil membentuk low baru di minggu kemarin 1.20693 dan height yang terbentuk di atas 1.22886 tapi gambaran saya dengan batasan breakout ini lebih rendah saat ini di 1.21552 menurut saya potensi untuk minggu ini GBPUSD di timeframe weekly memiliki kecenderungan bearish meskipun harga saat ini masih dalam area konsolidasi ya bergerak terbatas tapi saya melihat karena dorongan seller momentum terjadi dari posisi pembentukan ekor dari atas ke bawah yang sangat kuat oke sekarang kita akan coba lihat di timeframe daily apa yang bisa kita dapatkan di timeframe daily secara keseluruhan di timeframe daily pembentukan penurunan ini terjadi ya dari posisi candle hari selasa memang waktu itu indeks dolar masih sangat kuat dan posisi terakhir di hari kamis ada tekanan buyers momentum dan terjadi pullback di hari Jumat ini arah pergerakannya menurut saya berpotensi akan terjadi kenaikan dan ada potensi koreksi 50% atau menuju area golden level sampai hampir sama strateginya seperti di market EURUSD ya sekarang kita akan coba lihat di timeframe 4 jam oke di timeframe 4 jam terakhir area base di respon di posisi tersebut dan terjadi kenaikan posisi di hari Jumat masih konsolidasi belum ada perubahan ini saya akan hapus dulu posisinya kita hapus dulu konsolidasinya cukup panjang menurut saya untuk pergerakan di timeframe 4 jam di hari Jumat kemarin oke disini menurut saya berpotensi menuju posisi ini dan disini memang ada area base yang akan terkoreksi dan ada golden level ya ini adalah area koreksinya sempat tersentuh di area base di posisi ini maksud saya tadi dan ada long legs doji posisinya tapi secara keseluruhan range pergerakannya memang tidak terlalu besar khususnya di hari Jumat kemarin dengan batasan saya yaitu 1.21375 tidak mampu di break oke ini yang menunjukkan pergerakan itu betul-betul konsolidasi yang di bawah di area ini ini juga tidak mampu di break out di 1.21039 ini juga tidak mampu di break oke sebentar ini saya akan update coret-coretannya saya hapus dulu posisinya area base sempat di respon di posisi ini jadi gambaran saya area ini meskipun tipis tapi sudah ada respon di area tersebut dan market sudah bergerak turun cuman sayangnya memang pergerakannya adalah konsolidasi batas bawah sampai saat ini 1.21039 jadi menurut saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harus bisa keluar daripada jalur ini dulu oke saya tandain seperti ini ini adalah jalurnya selama market masih berada di dalam area ini kalau saya pribadi saya tidak akan entry posisi karena range-nya juga sangat pendek gitu itu alasannya tapi kalau sudah berhasil break out close di atas daripada 1.21375 menurut saya akan berpotensi menuju area golden level ini golden levelnya saya tandain dulu yang berkisaran antara 1.22048 sampai dengan 1.21790 ini adalah area golden level yang merupakan area zona pantau saya di area sini karena saya melihatnya tekanan sellernya sangat kuat jadi saya pantau di sini untuk menjadikan zona pantau saya dengan menunggu konfirmasi adanya bearish engulfing bearish pin bar 3 inside down di wilayah area ini ketika nanti di area tersebut terdapat konfirmasi candle maka saya cancel dengan target minimal sampai dengan batas breakout-nya tempur 4 jam di 1.21375 itu targetnya itu yang pertama dan yang kedua kalau posisi berhasil bergerak impulsif bearish close di bawah 1.21039 maka menguji kuat area support terdekatnya yaitu di 1.20693 area tersebut akan diuji sekali lagi nah menurut saya gambaran saya seperti ini untuk hari Senin ini ya jadi konfirmasi cukup di time frame 1 jam apakah berhasil breakout di atas batas breakout time frame 4 jam kalau itu terjadi kalau teman-teman mau buy boleh aja asalkan pasang stop loss di bawahnya dengan target di area golden level yaitu berkisaran 1.2248 sampai dengan 1.21790 tapi kalau area tersebut ada konfirmasi adanya bearish engulfing bearish pinba 3 inch down menurut saya berpotensi akan terjadi penurunan tapi kalau di area golden level candle nya adalah impulsif bullish maka kuat menunjukkan aktivitas menuju ke area 1.22886 yaitu area resistant kuncinya di area ini karena kalau area resisten kunci tersebut di breakout maka pergerakannya akan terjadi breakout structure ya menunjukkan structure yang lebih tinggi terjadi kenaikan untuk GPP USD oke ini yang bisa saya sampaikan silahkan dicocokkan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin kalau tidak sesuai tidak usah diikutin oke sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah USD Jepang Yen oke untuk market USD Jepang Yen saya melihatnya trendnya masih sangat bullish bahkan posisi candle terakhir pun di hari waktu saya di minggu kemarin ya ini arah pergerakannya masih berhasil telah berhasil ya break di atas daripada 149.992 area ini menunjukkan aktivitas arah pergerakannya adalah bullish dan batas breakout saya akan rubah karena terjadinya open bear di kisaran 149.81 yang tentunya gagal ya breakout di bawah 149.32 nah ini posisinya batas atasnya kalau kita melihat minggu ini tekanan budget kuat ketika candle berhasil breakout di atas 149.81 dan low nya lebih tinggi di kisaran 149.32 yang merupakan batas bawah di minggu kemarin menurut saya potensinya masih sangat bullish untuk USD Jepang sekarang kita akan coba cek di time frame daily kita lihat dulu ya di time frame daily oke di time frame daily ada pembentukan bearish engulfing dimana candle impulsive bearish terakhir di hari Jumat ini menggambarkan seller momentum yang sangat kuat dimana candle hijau dimakan oleh candle warna merah seperti biasanya ketika muncul bearish engulfing ini saya tarik fibonacci retracement yaitu dari 38,2% ya di area sini oke sampai dengan area golden level itu adalah area-area untuk koreksinya dan saya akan sell di area tersebut ketika ada konfirmasi area ini sampai dengan area ini ya ini adalah zona pantau saya ketika markat berada di level tersebut saya akan sell ketika muncul bearish engulfing bearish pinbar ataupun 3 inside down di area yang berkisaran 150,27 sampai dengan 149,96 oke sekarang kita akan coba cek di time frame pajamnya untuk hari ini kita lihat dulu oke ternyata di bawah ada zona buy ya nah ini adalah zona buy memungkinkan dia akan bergerak naik jadi taking profitnya minimal sampai sini pantau dulu ya ini perkembangannya ini adalah zona pantau saya kita tandain dulu ya di area tersebut jadi kalau masuk ke area 149 ini pertama sampai dengan 150,27 saya akan tunggu di area sini karena mendekati trendline ya jadi kayak retest gitu jadi kalau di sini nanti ada peluang adanya bearish engulfing bearish pinbar 3 inside down di area sini menurut saya berpotensi akan terjadi penurunan menguji area support terdekatnya di sini nah supportnya di sini akan diuji sekali lagi itu gambarannya jadi saat ini sudah ada respon candle impulsive bullish ya menurut saya berpotensi jadi target taking profit bisa di 149,96 sama dengan memasuki area golden level ini adalah area supportnya kita tandain dulu ini supportnya yang akan diuji hari ini ya di 149,32 tapi kalau nanti ini ternyata berhasil breakout di atas 150,27 impulsive bullish maka menguji kuat area resistant berikutnya yaitu di 150,77 area tersebut akan diuji sekali lagi oke ini gambaran saya jadi masih dalam area zona buy jadi memungkinkan market akan konsolidasi artinya akan koreksi ya menuju zona pantau di 149,96 sampai dengan 150,27 tinggal pantau aja area tersebut kembali kalau masih impulsive bullish akan menggambarkan kenaikan dan menguji level tertingginya di 150,77 oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan USD Jepang khususnya di minggu ini ya semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir cocokkan dengan trading plan masing-masing jika mana sesuai bisa diikutin jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin dan bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like comment dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari zona forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Soda Forex terima kasih selamat menikmati